Asetuk Mempersembahkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Menguntungkan Semua Pekerja Kim adalah seorang pekerja kontrak di sebuah negara ASEAN. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar dan produksi tunggal pada tahun 2015 dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di antara negara tersebut. Dia senang. Lagi pula, MEA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara peserta tersebut yang akan memberinya kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Benar kan? Dia berharap bisa menghasilkan lebih banyak uang setelah tahun 2015 untuk menopang kehidupan keluarganya dan membagikan kabar baik ini dengan temannya Siti. Siti mengatakan kalau Kim salah. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan dengan merata. Sepertinya, MEA hanya akan membantu sekelompok kecil orang untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, memperlebar kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Perusahaan domestik besar dan perusahaan multinasional yang akan paling menikmati keuntungan, karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan modal untuk bersaing dalam ekonomi terintegrasi tersebut. Usaha kecil dan menengah yang saat ini menyediakan lebih dari 90% tenaga kerja berisiko untuk gulung tikar. Pekerjaan jangka pendek, praktik outsourcing, dan subkontrak di ASEAN memiliki kecenderungan meningkat. Pada waktu yang sama, para pekerja dengan keahlian rendah dan yang berasal dari industri tradisional dan pertanian, kemungkinan yang akan paling menderita. Kim kaget, tetapi Siti berkata lagi, Untuk menjadi kompetitif, pemerintah cenderung untuk menerima perlombaan untuk menurunkan semua hal, yaitu menurunkan pajak perusahaan, mengurangi jaminan sosial, dan menurunkan standar sosial dan tenaga kerja, yang menyebabkan pekerja mengalami situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Kesempatan Kim untuk mendapatkan kepastian pekerjaan jangka panjang dan gaji yang lebih baik pun menghilang dengan cepat. Dan dia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk mencegah hal itu? Siti berkata, Untuk mengurangi dampak negatif MEA, pemerintah negara-negara ASEAN mempromosikan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih layak, yang akan memberikan upah layak, memperluas program jaminan sosial, berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan kealian pekerja, serta menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, baik untuk pekerja lokal dan migran di seluruh negara ASEAN. Namun, daripada menunggu semua hal ini terlaksana, para pekerja harus melakukan sesuatu agar harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik didengar sekarang. Itulah saat di mana Serikat Pekerja melangkah untuk terlibat. Mereka dapat membantu Kim bernegosiasi langsung dengan pemerintah dan pengusaha untuk mengadvokasi kondisi pekerjaan yang lebih baik. Setelah Kim dan rekan kerjanya mengambil inisiatif untuk meminta akan jaminan pekerjaan dan upah layak, Serikat Pekerja dan jaringan Serikat Pekerja seperti ASEAN Services Employees Trade Union Council atau ASETUK dapat berbicara dengan suara yang lebih lantang untuk mewakili Kim dan pekerja lain seperti Kim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai syarat dan ketentuan yang lebih baik dalam pekerjaan. Dengan meyakinkan para pembuat kebijakan dan pengusaha untuk menanggapi kebutuhan pekerja, pertumbuhan ekonomi di ASEAN dapat memberikan keuntungan bagi semua orang yang akan mewujudkan masyarakat ASEAN yang sungguh berorientasi pada kemanusiaan. Asetuk Peduli Bekerja bersama untuk masyarakat ASEAN yang sungguh berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan.